Beredar di media sosial tangkapan layar percakapan WhatsApp soal upaya pembunuhan HRS oleh anggota kepolisian. Tangkapan layar itu mencatat nama Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imron. Terkait hal tersebut, Polda Metro Jaya memastikan tangkapan layar percakapan tersebut adalah hoax. Hal itu disampaikan oleh Kabinet Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus pada Rabu 9 Desember 2020. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Rabu 9 Desember 2020, pihaknya juga telah melakukan konfirmasi kepada pihak media yang juga dicatut. Hasilnya media tersebut tidak pernah membuat pemberitaan tersebut. Yusri mengatakan tangkapan layar yang beredar itu merupakan hasil editan. Yusri juga menyebut polisi sudah memberikan cap stempel di media sosial milik kepolisian bahwa berita itu tidak benar. Ia juga mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial agar tak terprovokasi oleh berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Lebih lanjut, Yusri menegaskan pihaknya akan melakukan pendalaman terkait kasus ini. Ia juga menyebut akan memprosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia juga menyebut akan memprosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku. Ini beredar bahwa ada percakapan Pak Kapol dan Menterjaya di dalam satu WA-nya. Ini saya jelaskan bahwa ini adalah berita tidak benar. Saya sudah mengkonfirmasi kepada media, Detikom. Dari media pun Detikom sudah menyatakan bahwa ini tidak pernah memberitakan seperti ini. Dan ini adalah editan. Ya, ini diedit. Karena media tersebut tidak pernah mengeluarkan. Ya, tidak pernah mengeluarkan berita ini. Ini adalah editan. Ini sedang dikonfirmasi langsung dari pihak media menyatakan bahwa memang ini diedit. Ini pembelajaran masyarakat juga bahwa tahu bijak dalam hal bermedia sosial untuk bisa menanggapi setiap apapun yang ada berita di media sosial. Ini upaya orang-orang yang memprovokasi. Ya, ini upaya untuk memprovokasi menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Dengan menumpangi media yang ada. Ya, tolong teman-teman semuanya. Nanti akan kami dalami. Dan mereka akan lakukan pendalaman ini semuanya untuk kita mencari siapa pelakunya seperti ini. Karena ini sudah beredar luas di jadis sosial tentang adanya percakapan Kaponda Meteor Jaya. Ya, yang memang ini semuanya setelah didalami dan konfirmasi juga kepada pihak media. Media tersebut menyatakan tidak pernah mengeluarkan berita ini. Dan setelah didalami bahwa ini adalah editan. Diedit oleh mereka dengan mengatasnamakan media tersebut. Ya, oke terima kasih banyak. Apa itu terkait apa sih bang? Terkait apa sih hoaxnya itu bang? Ini percakapan, ini viral hoaxers memocorkan percakapan WhatsApp perihal upaya pembunuhan HRS oleh anggota kepolisian. Demikian informasi di Tribu News Update kali ini. Saksikan terus Tribu News Update di channel tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!